Selamat pagi semuanya, disini saya akan membuat tutorial mengenai gambar tiga dimensi yang akan kita buat seperti ini. Disini ada dua gambar, yang pertama seperti ini dan yang kedua itu seperti ini. Kita akan membuat gambar tiga dimensinya. Pertama kita akan membuat gambar yang pertama dulu, gambar tiga dimensi yang pertama. Kita ganti ke drafting, terlebih dahulu, biar lebih memudahkan. Lanjut, kita buat line, dari 0 type 0, ini kita kasih ciku, ke atas itu 50, ini kita top dulu biar kelihatan. Lanjut, ke sampingnya itu 100, ke bawah itu 60, ke sini itu 5, ini kita skip. Nah, lanjut, ini kita copy, di sini aja, ke samping itu tebalnya 5. Oke, lanjut, yang ini juga kita copy, di sini juga sama, 5, skip, lalu yang ini juga, ini juga tebalnya 5. Oke, lanjut, lanjut, ini kita trim, bagian yang tidak perlu kita trim. Selanjutnya, kita akan membuat fillet dari sini, ini kita klik fillet, terus R, sama dengan 5. Kita klik, bagian yang mau kita fillet, oke, lanjut, fillet lagi ke semua ini, 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 dan ini, R, 5. Oke, sudah, selanjutnya kita akan membuat 3 dimensinya, pertama ini kita ubah jadi 3D basic. Oke, sudah, sudah, sudah tampilnya 3, 3D basic, lanjut kita, kita geser nih, kita ke atas ini. Oke, sudah, setelah seperti ini, lanjut kita buat ke atasnya, tingginya. Nah, ini kita klik press full, press full, lalu kita ke atasin, itu tingginya, tingginya adalah 60. Bentar, escape, ini kita ganti jadi realistik, biar kelihatan. Oke, sudah, terbentuk, selanjutnya kita buat bagian sini, itu kita buat lubang-lubangnya. Ini, sudutnya, sudut subuhnya kita ganti jadi di sebelah sini, ya. Oke, escape, lanjut, kita buat gambar di sini. Ini dari titik tengah ke sini kan 30. Oke, lanjut kita buat lingkarannya, itu jari-jarinya 30. Nah, sudah, kita miringin dikit, biar kelihatan. Oke, lanjut kita press full bagian yang kita nggak perlu nih, atau kita yang perlu buang. Ini kita press full, ini juga, oke. Sudah, selanjutnya, lanjut bikin dia, ah, bikin jari-jari 20, berarti, eh, jari-jarinya 10. Jadi, diameternya 20, berarti jari-jari 10. Escape, lanjut kita press full lagi di sini. Oke, sudah. Sorry. Ini kita miringin dikit, biar kelihatan. Kita press full. Oke, escape. Siap, lanjut kita buat, eh, diameter, diameter 40 untuk membuat lingkaran kecil-kecilnya. Nah, diameter 40, berarti jari-jarinya 20. Lanjut kita buat, ini, lingkaran itu, Diameter 5,6 berarti jari-jarinya 2,8. Lanjut, ini kita buat sebanyak. Kita buat sebanyak, ini kita buat sebanyak jari-jarinya, oke, sudah oke, kita buat polar disini polar kita klik titik tengahnya ini kita ganti jadi 4 oke lanjut ini nah, ini kita rotate jadi 40 45 ah, oke sudah lanjut kita press full lagi ini kita press full oh, iya yang lingkaran ini kita hapus dulu ya delete lanjut ini kita press full ini juga pokoknya sampai dia bolong oke, sudah lanjut bagian-bagian ini kita hapus ini kita hapus oke oke, sudah selanjutnya kita buat di bagian sini di bottomnya ini kita miringin miringin dikit oke sudah selanjutnya kita buat line dari titik bawah itu ke atas 30 oke, face-nya kita ganti jadi di sebelah sini oh, iya ini tadi ini kita hapus dulu kita delete oh, iya ini tadi ini kita hapus dulu kita delete edit bagian sini oke, lanjut kita buat line dari titik sini ke atas itu 30 lanjut ke sininya itu 30 oke, lanjut kita buat lingkaran dengan jari-jari jari-jari oke, lanjut kita buat line dari titik sini ke sini bawahnya juga oke, lanjut kita press full oke, sudah lanjut ini bagian ini kita hapus kita delete ah, sorry ini kita delete oke, lanjut kita ke bagian sini oke, bagian sini kita buat dari titik tengah itu oke, bisa kita ganti jadi semua ini let's save lanjut kita buat ini ke bawah itu 30 lalu ke samping 20 ini kita buat lingkaran yaitu lingkarannya 5 lanjut dari titik sini ke sini itu 50 sama 2 sudah ini terus lanjut kita hubungkan dari titik sini ke sini yang bawahnya juga kita buat 2 2 jari-jarinya yaitu 30 oke selanjutnya kita trim bagian yang tidak perlu ini kita ubah dulu jadi ini bagian yang kita tinggal kita hapus saja kira-kira listrik lagi ini kita tinggal borong ini ini kita hilangkan nah ini untuk itu ini kita copy-paste saja kita kita copy-paste eh kita nah kita mirror oke lanjut ini lanjut kita hapus bagian ini kita hilangkan itu di press full caranya ini juga oke kita hapus bagian ini yang tidak perlu oke oke tadi ini 30 ya ah ini kita mirror juga untuk bikin bagian bawahnya jadi jadi kita bikin bagian bawahnya yang bawah juga di press full oke sudah lanjutkan ini kita hapus ini kita hilangkan oke sudah jadi berikut begini gambar ilustrasi eh gambar tiga dimensi dari gambar ini lanjut kita akan membuat gambar yang kedua yaitu yang ini kita ke pitch selanjutnya lalu kita tap nah kalau ini kan bentuknya kotak ya jadi kita pakai rectangle rectangle ini terus 0 tap 0 tap 0 ke kesampingnya itu 70 tap 120 oke selanjutnya nah ini kita oke kita buat dua ini ya buat jadi nanti 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 bakal saya saya jelasin kenapa ini harus di copy nah udah lanjut ini kita buat kita press full dulu bagian sini tingginya itu 25 nah disini kita akan buat gambarnya nih gambarnya itu dari titik ini ke ini 50 ini kesini itu 50 50 kesini itu 12 nah dari titik ini dari titik ini kita buat ke atas itu 11,5 ini ini 50 terus kebawahnya 50 di sini ini ada salah ada miss begini dari titik ini ke sini itu sepuluh Hai cek atas itu 11,5 ke sampingnya 50 kebawahnya 23 ke sini 50 Hai ini kita panjang sampai sini oke Ayo kita hapus lanjut dari titik tengah ke ini Hai ini bebas dari sini ke sini untuk empat Hai enggak ini kita copy dari sini ke sini itu 55 Hai ini Hai menuju tidak wang ini hai hai uh hai 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 ini kita move ini aku revisi ini dari titik sini ke ini tuh 12 kan ke atas ini kita copy ini kita majuin oke kita trim bagian yang tidak perlu nah lanjut kita mirror oke sudah ini juga sudah dibuat kita pindah ke realistik ini kita copy eh kita move dari titik sini ke atas sini oke sudah masuk ke sini lanjut itu kita press pull press pullnya untuk ini ini kita nah oke kita press pull ini sebanyak 54,5 ini juga 54,5 lalu yang sebelah sini oke ini juga 54,5 nah lanjut kita buat sebelah sini kita buat lingkarannya lingkarannya itu dari titik tengah dari titik tengah sini sorry ini kita face-nya kita ubah dulu menjadi ke sini save oke dari titik tengah sini ke atas itu 43 jadi kita buat jari-jari 11,5 atau diameter 23 11,5 nah tinggal kita press pull bagian bagian yang tidak perlu misalkan ini ini kita tidak perlu kita press pull sini juga kita press pull oke let's keep lanjut kita buat sisi miringnya sisi miringnya oh yang ini dulu deh bulatannya kita ini dulu jadi ini diamet diameter 7,5 nah dari titik sini ke atas itu 2,5 ke samping itu 2,5 ke bawahnya terserah 2,5 ke sampingnya 2,5 ke sini oke ini tinggal kita panjangin jadi 2,5 ini tinggal kita copy oke oke sudah lanjut kita trim nah ini sudah lanjut kita press pull ini ini kita press pull ini juga kita press pull oke ini tinggal kita hapus saja oke sudah lanjut kita buat sisi miringnya sisi miringnya itu bebas tapi sudutnya itu harus 60 derajat jadi titik sini itu 60 derajat jadi 60 oke oke oh iya sum ini sumbu titik sumbunya kita ganti dulu jadi ini ini selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita press full yang bagian sini juga sama semuanya kita nanti jadi sini lanjut kita press full lanjut ke bagian depannya sebelah sini itu kita buat kayak ada bolongan gitu jadi dari titik sini ke atas itu ini kita siku dulu oh iya sorry ini kita face nya kita rubah jadi disini dimana aja semua yang penting di daerah sini ya ini dari titik sini ke atas itu 12 lalu tadi katas itu 12 lalu ke samping oke lanjut yang bagian bawah sini dari titik sini ke samping itu 18 lalu kita buat sisi miringnya itu 60 derajat nah dari titik sini nah dari titik sini ke sini itu 30 34 lalu ke atas lalu ke atas lalu ke atas lalu ke atas kita pakai ini kita pakai ini itu 6 ini gampang ini tinggal kita trim aja kalau bisa it's okay lanjut kita press full ini 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 oke sudah kita hapus juga hapus juga hapus oke 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 sudah 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 semuanya ini oke sudah lanjut kita lanjut kita fillet kita fillet bagian sini ini ini kita union dulu oke lanjut kita pilih R 2 juga ini lanjut ke bagian sini jadi biar sekalian ini 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 bagian sini ini oke tinggal dihapus nah lanjut yang bagian sini sama di fillet juga R nya R nya 2 1 1 2 2 2 3 4 5 5 6 6 5 6 6 6 6 7 7 hai 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 udah lanjut kita enter dah sudah jadi jadi ini kita hapus Oke jadi ini merupakan gambar tiga dimensi dari gambar yang kedua Hai dari gambar ini Hai ke sekian tutorial yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih dan selamat pagi